Fakta soal Chris Hattah yang pindah agama Drama kehidupan Chris Hattah dan Hilde Fitriah masih menjadi sorotan publik Pengakuan Chris soal pernikahannya dengan Hilde Fitriah yang digelar pada tahun 2015 Pernyata membuat dirinya malah dilaporkan Hilde ke polisi Hilde melaporkan pria berusia 29 tahun itu atas dugaan pencemaran nama baik dan pemalsuhan dokumen nikah Ya, Hilde memang membantah habis pengakuan Chris soal pernikahan mereka Bahkan kekasih Delisyah Putra ini menyebut bahwa semua data yang tercatat di Kewajat Yasih adalah palsu Terlepas dari benar atau tidaknya pernikahan Chris dan Hilde Terkuak sebuah fakta bahwa demi menyatukan cintanya dengan Hilde Chris rela untuk pindah keyakinan 1. Chris pindah agama demi menikahi Hilde Fitriah Usai menjalani sidang perdana pembatalan pernikahan yang digelar di pengadilan Bekasi pada 8 Februari lalu Pemain film Satu Hati Sejuta Cinta ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap Hilde yang sudah melayangkan gugatan pembatalan pernikahan Namun, dibalik kekecewaannya itu, Chris mengaku banyak mengambil hikmah untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan menikah muda Chris sadar pengorbanan yang dilakukannya untuk perempuan berusia 23 tahun itu sangat besar Salah satunya ia memilih untuk mengikuti keyakinan yang dipercaya Hilde Sejujurnya, saya mualaf memang piuh karena Hilde Karena Hilde Muslim, ibunya Muslim, saya seorang Nasrani dulu Saya ingin menghalalkan pernikahan saya, berarti harus menyamakan iman terlebih dulu dong Biar sah di mata agama dan sah di mata hukum, jelasnya Tapi kini Chris sudah jauh lebih legowo menerima keputusan Hilde untuk berpisah Aku sudah sangat-sangat legowo, ikhlas, dia mau bersama-sama siapapun sudah terserah Yang penting, ini harus diselesaikan dulu, tambahnya 2 Keluarga tidak tahu keputusan Chris saat pindah agama kabar soal Chris yang memutuskan untuk pindah keyakinan saat menikahi Hilde Akhirnya sampai juga ke telinga keluarganya Namun, secara terang-terangan, ayah anda Chris, Usman mengaku sama sekali tidak tahu niat anaknya untuk berpindah keyakinan Pada saat pindah agama memang enggak ngomong, memang dari dia masih sekolah Memang masalah agama, sejauh dia yakin, dia bisa jalanin agamanya, enggak apa-apa, kata Usman ketika dijumpai Kumparan Kumparan.com, di kawasan Gunung Putri, Bogor Minggu, 11.2 Pria berusia 60 tahun ini juga tidak menemukan gelagat Chris yang ingin berpindah keyakinan Namun, menurutnya sosok Hilde yang menjadi faktor utama Chris dalam memilih keyakinannya Mungkin dasarnya ya dia kenal si Hilde, dan Hilde kan Muslim Mungkin mereka merasa cocok terus dia ikut, gitu aja, katanya 3 Chris tumbuh di keluarga yang menjunjung tinggi perbedaan meski Chris Hatta tidak mengajak keluarga untuk berdiskusi saat memutuskan pindah agama Namun ayah Chris, Usman, mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut Keluarga Chris juga tidak ada yang komplain dengan keputusan itu Hal ini didasari karena sejak kecil Chris tumbuh dalam keluarga yang berbeda agama Tak heran jika mereka sangat menjunjung tinggi perbedaan dalam keluarga Waktu kecilkan dia sekolah di Kristen, saya sendiri budak Cuma dia akan dapat pelajaran dari yayasan Kristen Ya udah ikutin aja, gak ada yang komplain, ungkap Usman 4 Warga sering ketemu Chris saat salat Jumat sebagai seorang ayah Usman melihat anaknya tersebut nyaman untuk menjalani kehidupan baru dengan keyakinan yang dipilihnya saat ini Apalagi Chris mau belajar dengan teman-temannya saat ia menemukan kesulitan dalam beribadah Ada teman-temannya kan banyak yang Muslim sering ngumpul di sini kalau Chris lagi libur, kata Usman Bahkan salah satu warga di kediaman Chris juga tak jarang bertemu Chris saat salat Jumat Ya, biasa sama kayak kita kalau pas di rumah Jumatan ya Jumatan Jadi kalau Chris pas di rumah sering lihatlah salat Jumat, kata Basir 5 Chris tidak menyesal pindah agama meski akhirnya pengorbanan yang dilakukan Chris untuk Hilda harus menorehkan kekecewaan dalam hatinya Namun pemain FTV ada cinta di hati ini mengaku sama sekali tak menyesal dengan keputusannya berpindah keyakinan Justru ia berterima kasih kepada Hilda yang telah membuatnya menjadi mualaf Saya pribadi tidak kecewa di agama Islam Saya nyaman, terima kasih pada Hilda Fitriah yang membawa saya ke agama Islam Itu membuat saya nyaman sekali, tungkas nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!